Pemerintah Provinsi Dusa Tenggara Barat Diciduk Tim Reserse Kriminal Polres Lombok Timur Karena mengedarkan uang palsu Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan barang bukti Berupa 40 lembar uang karpas becahasa Rp1.000 Tim Puma dan Unit Tindak Pidana Tertentu Satwa Reserse Kriminal Polres Lombok Timur Menangkap pelaku pengedar uang palsu yang terjadi Di Dusun Rummeneng, Desa Pauk Motong, Kecamatan Mas Bage, Lombok Timur Pelaku diketahui merupakan warga Dusun Pancoran, Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Lombok Timur Atas nama SF Mirisnya pelaku diketahui berprofesi sebagai PNS Dilingkup Pemerintah Provinsi Dusa Tenggara Barat Pokal Polres Lombok Timur, Kompol Kiki Pirman Syah mengatakan Dari hasil penyelidikan pelaku bukan hanya sebagai pengedar Tetapi sekaligus sebagai pencetak uang palsu dengan pecahan Rp100.000 Yaitu dengan menggunakan printer miliknya yang ada di rumah Dijelaskan Kiki, pelaku sudah menjalankan aksinya selama 4 bulan dengan modus mencetak uang palsu Kemudian diedarkan dan cara mencampur uang pecahan Rp100.000 tersebut dengan yang asli Kemudian diedarkan dan cara mencampur uang pecahan Rp100.000 palsu tersebut dengan yang asli Sasarannya yaitu keus agen beriling kemudian melakukan transfer kerkening miliknya 4.242.000 lembar Ini yang palsu Ini sesarannya ke agen atau masyarakat pedagang? Sesarannya ke agen dan masyarakat Ada yang membeli nanti? Bukan membeli Jadi dia digunakan untuk membeli Untuk pembayaran Keterangannya anda selama 4 bulan ini sudah berapa yang di cetak uang palsu? Untuk dia pun tidak menghitung keseluruhan Kemudian demikian dia sudah membelanjakan uang tersebut di 4 korban Yang pertama di daerah Kopang Kemudian di daerah Mas Bage dan Lombok Timur Sementara itu barang bukti yang berhasil diamankan yaitu 40 lembar uang palsu pecahan Rp100.000 Satu buah laptop dan satu buah printer yang digunakan pelaku mencetak uang Buku tabungan bank serta kertas hapes dan satu botol lem kertas Sementara itu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya Pelaku dijerat pasal 36 ayat 3 dan ayat 1 atau 2 Undang-Undang RI No. 7 tahun 2011 Dentang mata uang dan hukuman maksimal 15 tahun penjara Dan denda maksimal Rp50 miliar Rupiah Ruhaili Lombok TV Lombok Timur Rupiah Rupiah